Intro Halo guys kembali lagi di channel youtube saya Jadi beberapa hari ini saya gak sempat upload video karena saya sedang keluar kota Nah ini mulai hari ini saya bakal aktif lagi membuat video-video tentang Call of Dragons dan juga game lain Nah disini dari yang saya baca pertanyaan dari beberapa temen di komentar video-video sebelumnya Mereka masih banyak yang bingung tentang skill path Ya jadi disini saya akan menjelaskan sedikit tentang skill path atau skill bawaan dari path itu Jadi kalau kalian baca di path kalian ada beberapa path itu yang punya skill bawaan Contohnya skill bawaan yang seperti Snowpeak Eroce ini Dia itu nama skill bawaannya namanya konsentrasi Itu ada tulisan talentnya Jadi kita mengetahui path kita punya skill bawaan ada skill atau tulisan talenta atau talent Di skill lain juga ada nih Bukan ini Nah ini Sebenarnya saya sedang mencari juga path-path yang kembar seperti ini Ya kan karena untuk path saya walaupun dia masih Maksud saya dia legend tapi sudah punya skill talent Tapi sayangnya itu bintangnya belum ada bintang Ya kan belum ada bintang satu seperti skill ini Ya kan ini kan ada bintang satu Sebenarnya Banyak juga temen-temen semua mungkin sudah punya path legend Kemudian ada skill talent atau maksudnya skill bawaan Tapi belum bintang satu ya mungkin kalian harus pelan-pelan lagi mencari Kalau kemarin di video saya tentang skill bawaan Kalian bisa lihat disitu saya menyarankan temen-temen semua untuk mencari skill bawaan Minimal ya paling tidak ya punya skill talent dulu Nggak usah bintang satu Tapi di video kali ini saya bakal mengajak Temen-temen lagi untuk berusaha mencari skill talent yang bintang bintang satu Kalau bisa minimal sekali tuh Karena kalau kalian masuk di season 2 Apalagi ketemu dengan lawan-lawan yang bisa dikatakan semi-whales Yang mereka tinggal beli skill Maka skillnya udah lumayan bagus Walaupun skill talent ini nggak bisa dibeli Tapi setidaknya mereka udah punya skill biasa Maksud saya itu skill biasa yang seperti ini Yang skill non-talent itu saya sebutin skill biasa ya Nah ini mungkin mereka udah paling tidak punya bintang satu atau bintang dua Karena kalau mereka spend 50 dolar misalnya atau 20 dolar Mereka setidaknya udah bisa membeli skill biasa yang bintang satu atau bintang dua Sedangkan untuk pemain F2P low spender ya Kita hanya bisa berharap dari jualan skill yang kita dapatkan Ya kan ini saya ada jual berapa kali skill-skill gini Sampai sekarang coin saya sudah 700 Ya ini masih jauh banget untuk beli skill bintang satu atau bintang dua Nah ini jadi maka dari itu teman-teman semua Ya kalau bisa sih fokus kepada satu pet aja dulu Satu tipe pet ya kan Nah disini saya sedang mencari Snowpeak Eroce lagi sih jujur ya Walaupun saya udah punya legend tapi yang saya cari itu dari skill konsentrasi Ini kan konsentrasinya masih gak ada bintang ya Ini masih bintang nol Ini setidaknya saya harus mencari bintang satu dulu Biar bisa bersaing dengan para pemain lainnya yang mungkin semi whales lah Nah ini bintang satu Kalau ini dua bintang satu ya mungkin saya bakal tambahin skill-skill Biasa yang lumayan bagus yang saya dapatkan dari pet lain juga Nah jadi disini udah dijelasin Udah dijelasin jadi pet itu ada dua skill-nya Skill bawaan dengan skill biasa Untuk melihatnya itu bisa dilihat disini nih Bentar aku coba cek yang sembarang dulu Kayak gini Nah disini kalau kalian lihat di informasi Peliharaan perang memiliki skill talent dan skill biasa Skill talent tadi kayak Yang ada tulisan talentanya atau talent Nah disini ditulis skill talent itu hanya bisa didapatkan saat mereka ditangkap Ya kan jadi ini skill gak bisa dibeli Ya kan jadi bintang satu bintang dua bintang tiga itu gak bisa kalian beli Yang kalian bisa dapatkan itu hanya dari tangkapan kalian Ya kan jadi ini memang Sistem judi atau bukan judi ya RNG lah ya kan sistem gacha juga Dan kemudian kamu bisa menggunakan kartu skill Kartu skill yang kita dapatkan dari lepasin pet atau kita beli Untuk mengajari mereka skill biasa Ya skill biasa itu yang seperti ini nih Yang non-talent ya kan ini skill biasa ini namanya Kalau skill ini ini kan skill talent ini masih bintang nol juga ya Pelan-pelan bakal saya cari yang bintang satu Nah lanjut lagi Ah bukan bukan Sini Lanjut lagi Disini juga ada yang bertanya Bang kok saya mencet kartu skill Tapi skillnya itu gak bertambah Malah gantiin skill lama Nah disini kalian baca di role nomor tiga Setiap kali peliharaan perang Peliharaan perang Peliharaan skill baru Ia akan acak Jadi secara random akan mengganti skill yang ada Atau slot yang kosong Jadi contohnya itu seperti ini Seperti ini Ini misalnya Saya coba ngeklik dulu ya Apakah Langsung Nah ini kan skill yang saya milikin ya While agility Ini coba saya pelajarin Nah ini dia digantikan aja nih Jadi skill yang ini tadi Digantiin dengan skill yang ini Ya kan Jadi gak bisa diisi slot yang kosong Ya kan Ini kalau saya simpen dia langsung bertukar Ya kan Nah ini langsung bertukar ya kan Saya mau balikin yang tadi lagi gak bisa Ya kan Karena memang udah ditukar Nah jadi kalau yang hoki itu Contohnya seperti ini nih Tadi saya tes di Nika Tapi saya gak sempet rekam Nah ini Saya pelajarin skill Yang lumayan bagus Ya kan Ada serangan balik Cocok untuk tank juga Ada frost armor Cuma ya Bintangnya sih masih belum ada bintang Nah ini mengisi slot yang kosong Ya kan Jadi tergantung dari RNG lagi Jadi by chance juga Kadang dia gantiin slot Atau skill kita yang Ada saat ini Atau dia mengisi slot yang kosong Jadi Ya 50-50 sih harusnya Ya kan 50-50 Nah ini saya simpen aja Nah langsung bertambahkan skillnya Oke jadi Ada tadi temen yang bertanya seperti itu Mungkin video ini bisa menjawab Kemudian ada lagi yang bertanya Bang apakah Kita wajib mencari Path Legend atau Epic Ya sebenarnya sih Kalau sekarang Saya udah ubah Apa ya Saya udah ubah Apa ya Kriteria saya Saya bukan mencari Legend lagi Tapi yang saya cari itu Sekarang skill talent Karena skill talent ini Sangat-sangat berdampak besar Terhadap hero yang kita punya Misalnya seperti Snowpick Eroche Ini kan sangat cocok Untuk Niko Atau Kinarah Ya kan Karena skill konsentrasinya ini Dia ke trigger Kalau Hero kita memberi Atau target itu Kena defense break Ya kan Dia ke trigger Nah ini Damage factornya lumayan sih 22 Ya kan Ini baru bintang 0 Kalau bintang 2 Atau bintang 1 Udah puluhan sih Mungkin sekitar 50 Atau mungkin sekitar 100 juga Dan itu sangat sakit Karena Sebenarnya dia ini Ke trigger setiap Detik Ya kan Atau setiap turn Beda dengan skill Kalau skill kan Jadi contoh seperti ini Saya gak punya report ya Jadi contohnya itu kan Si Si Niko ini Dia skill satunya kan Ada berapa detik nih Selama 3 detik Dia memberikan Defense break Ya kan Jadi selama 3 detik itu Pet kalian punya 30% chance Untuk memberikan Damage factor yang tadi Ada sekitar 22 ya Itu ditambah lagi Misalnya dengan Kinarah Kalau Kinarah Awaken Nah ini kan ada defense break juga Selama 3 detik Jadi ya kalau Gak keluar Kalau dia ketumpuk Atau ke stack Ya lumayan 6 detik totalnya Ya kan Belum lagi misalnya Kalau ada target Atau teman kita Yang memberikan defense break juga Ke target yang sama Nah maka Chance untuk keluar Skill padnya itu Maka makin besar lagi Ya kan Jadi pad itu sangat berguna Di medan perang juga Ya kan Jangan kalian pikir wah Ini 20 kalau dikali tiap turn juga Wah sakit juga sebenarnya Ya kan Kalau kalian baca di Lock battle Itu kalau gak salah Kita lawan darkling Saya gak punya PvP darkling Kalau gak salah Sekitar Wah ini gak tau Ini ada petnya gak ya Sekitar 400an sih Kalau ke darkling Oh ini belum bawa pet Kalau gak salah ya 400an Yang saya lihat Itu sekali Satu turn Kalau Tiga turn Ya udah 1200 Pasukannya berkurang Nah mungkin Sekian aja videonya Semoga kalian terbantu Terjawab juga Pertanyaan dari Teman kita Saya gak Hapal namanya Oke Jadi terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa subscribe Share dan juga like Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 bye